Intro Shalom ibu-ibu WBI Kopol yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan Saya beri judul mengatasi konflik dalam keluarga Nah konflik bisa terjadi dalam keluarga dimulai dari adanya perbedaan pendapat Salah satunya itu lama-lama akan timbul adanya konflik Nah masalahnya keluarga Kristen sekalipun itu juga tidak steril dengan yang namanya konflik Walaupun keluarga Kristen pasti juga mengalami konflik dalam keluarga Nah ada keluarga Kristen yang cakep dalam mengatasi konflik dalam keluarganya Sehingga baik-baik saja mereka menemukan solusinya Tapi tidak sedikit juga yang ketika konflik mereka tidak cakep dalam menyelesaikan solusinya Sehingga akhirnya konflik itu makin membesar Makin menjadi-jadi seperti bom waktu Nah itu sangat berbahaya jika tidak bisa menyelesaikan konflik tersebut Nah ibu-ibu apa sih penyebab konflik itu dalam keluarga Nah penyebab konflik saya bagikan ada tiga saja Secara singkat saja Yang pertama Adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi Nah dalam keluarga itu ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak Masing-masing punya kebutuhan Nah saya kasih contoh saja Kebutuhan saya seorang suami pada umumnya laki-laki Kebutuhan seorang laki-laki dalam keluarga itu Satu, dilayani Kedua, dihormati Ketiga, dipercaya Nah ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi Sebagai seorang laki-laki tidak dilayani Sebagaimana mestinya Atau tidak dihormati Bahkan kehidupannya direndahkan, disepelekan Atau malah yang terakhir tadi Tidak dipercaya Nah itu bisa menimbulkan konflik Pasti suatu saat nanti Karena kebutuhan seorang suami tidak dipenuhi oleh pasangannya Nah itu dari sisi suami Nah sekarang kita lihat dari sisi misalnya seorang istri Kebutuhan seorang istri itu juga ada tiga ibu-ibu Ibu-ibu proses saja Yang pertama adalah Kebutuhan seorang istri itu adalah dikasihi Dikasihi uang Dikasihi ruko Dikasihi mobil Ah bukan itu ibu-ibu Dikasihi artinya dicintai Dengan sepenuh hati Diperhatikan Nah itu kebutuhan seorang istri Yang kedua Kebutuhan apa lagi? Kebutuhan untuk merasa aman Jadi seorang istri itu di dalam keluarga Harus merasakan aman Ketika ada pasangannya Bukan kebalikannya Ketika ada pasangannya Justru merasa tertekan Atau merasa tidak aman Nah itu bisa menimbulkan konflik lama-lama Kemudian kebutuhan istri yang ketiga adalah Merasa dipentingkan Merasa sosok istri itu sangat dibutuhkan Nah itu kebutuhan Jadi ketika bisa seorang istri berperan di dalam keluarga Itu menimbulkan rasa kepuasan Karena kebutuhannya terpenuhi Nah itu faktor dari suami istri Kita tahu ada tiga kebutuhan suami Ada tiga kebutuhan istri Ada juga kebutuhan dari orang tua Apa contohnya? Misalnya diperhatikan Ditemenin Diajak ngobrol Itu kebutuhan Diperhatikan Kesehatannya Itu kebutuhan dari para orang tua Kalau itu tidak dipenuhi di dalam keluarga Itu bisa lama-lama mengakibatkan konflik Kebutuhan seorang anak apa? Nah kebutuhan anak otomatis sama Dikasihi Diberi pembelajaran Nah mereka butuh itu semua Step Kalau anak itu tingkatannya Agak panjang Karena dari umur Paling muda Nanti dia berkembang ke remaja Ke dewasa Kebutuhan anak itu beda-beda Jadi saya tidak akan banyak upas Untuk kebutuhan anak Tapi semua yang ada di dalam keluarga ini Punya kebutuhan Nah bayangkan Ibu-ibu Ketika kebutuhannya tidak terpenuhi Bahaya Suatu saat itu jadi bom waktu Yang bisa meledak Nah itu faktor penyebab Konflik yang pertama itu Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah Tujuan yang tidak tercapai Nah Ketika seseorang Sebelum menikah Biasanya Seseorang Pribadi Entah cowok Entah cewek Perempuan Atau laki-laki Biasanya punya Tujuan Sebelum masuk Pernikahan Dia punya tujuan Biasanya saya Seorang suami Dulu punya tujuan Bahwa ingin Menempuh pendidikan S1 S2 S3 Kalau ada S5 Saya ambil S5 Kalau ada S7 Ambil S7 Karena Kerinduan untuk Belajar Pengetahuan Itu suatu Tujuan Nah Begitu juga Dengan Istri-istri Yang wanita Atau Siapapun Anggota keluarga Yang wanita Pasti punya Tujuan Sebelum menikah Misalnya Tujuannya adalah Ingin Jadi wanita karir Misalnya seperti itu Supaya bisa Berpergian Kemana-mana Nah itu tujuan Traveling Atau apa itu tujuan Tapi Kenyataannya Ketika masuk Dalam pernikahan Dalam keluarga Ternyata tujuannya Berhenti Jadi Tidak bisa Untuk jadi wanita karir Jadi ibu rumah tangga Nah Itu Bisa Saja Itu penyebab Dari Konflik Karena Tanpa Sepengetahuan Pasangan Ternyata Masing-masing itu Punya tujuan Masing-masing Yang terpendam Nah Itu Penyebab yang kedua Penyebab yang ketiga Ibu-ibu Dalam Penyebab Konflik Dalam keluarga Adalah Adanya harapan Yang tidak Terpenuhi Harapan itu Apa sih Nah Ada harapan Yang sifatnya Realiti Dengan Situasi Keadaan Sekarang Nah Itu bisa Gampang Tidak Sampai Menimbulkan Konflik Ibu-ibu Tapi ada Harapan Yang diinginkan Tapi tidak Realiti Tidak sesuai Dengan Keadaan Yang dialami Contohnya Begini Saya pengen Mobil Yang harganya Mahal Yang bagus Seorang Seorang Istri Misalnya Seperti itu Tapi ternyata Si suami Pekerjaannya Tidak bisa Untuk Harapan itu Terpenuhi Jadi Itu jadi Tidak tercapai Harapan dari Seorang istri Atau bisa aja Seorang anak Ingin kuliah Ingin Dia Ambil Jurusan Tertentu Tapi karena Beda Pendapat Dengan orang Tuanya Akhirnya Harapan itu Tidak terwujud Di dalam Kehidupan Seorang anak Itu bisa aja Jadi konflik Atau misalnya Para orang tua Biasanya Punya harapan Misalnya Nanti Kalau saya Sudah Umur Sudah lanjut Saya akan Ikut Ke Salah satu Anak Supaya Saya bisa Beristirahat Di masa tua Saya Saya bisa Tinggal Dengan Anak Cucu Nah Kadang-kadang Harapannya Seperti itu Tapi Kejadian Realitinya Keadaan Yang dialami Adalah Bisa saja Terjadi Anak-anaknya Tidak ada Yang peduli Semua sibuk Dengan keluarganya Masing-masing Nah Jadi Harapannya Tidak Terpenuhi Itu Lama-lama Bisa jadi Konflik Dalam Keluarga Jadi ada Tiga hal Yang saya bagikan Penyebab Kenapa Keluarga Itu Bisa Terjadi Konflik Nah Tiga hal Ini Kalau Tidak Dibicarakan Baik-baik Itu akan Menimbulkan Konflik Nah Makanya Pentingnya Buat Kita Semua Keluarga Keluarga Kristen Adakan Mesbah Keluarga Ibu-ibu Di dalam Keluarga Kita Masing-masing Tapi Yang Realiti Maksudnya Yang sesuai Dengan Keadaan Sebenarnya Gak bisa Seorang Istri Mengharapkan Mesbah Keluarga Misalnya Harus Jam 6 Sore Hari Rabu Jam 6 Sore Sedangkan Kita tahu Usaha Atau Bisnis Dari Suami Gak Bisa Untuk Jam 6 Sore Anak-anak Dengan Kesibukannya Kuliah Atau Studi Gak Bisa Mungkin Dia masih Les Masih Sibuk Segala Macem Nah Carilah Sesuatu Yang Realiti Waktunya Yang sesuai Bisa Semuanya Ikut Mesbah Keluarga Disepakati Nah Itu bisa Jadi Salah Satu Untuk Pencegah Konflik Bisa Terjadi Karena Melalui Mesbah Keluarga Kita Sering Bisa Ngobrol Bisa Sharing Bisa Tahu Apa sih Kebutuhan Dari Anggota Keluarga Apa sih Tujuan Masing-masing Anggota Keluarga Itu apa Harapan Seorang 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 Suami Seorang Istri Anak Anak Orang Tua Apa Itu bisa Terjadi Di dalam Mesbah Keluarga Nah Saya bagikan Ada dua Ayat Yang Bisa Mengatasi Konflik Dalam Keluarga Nah Yang pertama Adalah Jadilah Pembawa Damai Saya Bacakan Di 1 Korintus 14 Ayat Yang Ketiga Sebab Allah Tidak Menghendaki Kekacauan Tetapi Damai Sejahtera Shalom Jadi Allah Menghendaki Ada Damai Sejahtera Di dalam Keluarga Kita Masing-masing Jadi Kita Masing-masing Di dalam Satu Keluarga Harus Jadi Pembawa Damai Nah Pembawa Damai Itu Seperti Apa Si Ibu Ibu Pembawa Damai Itu Berbeda Dengan Cinta Damai Beda Ketika Orang Cinta Damai Baik Nggak? Baik Tapi Seringkali Orang Yang Cinta Damai Itu Dia Memendam Suatu Masalah Demi Nggak Ribut Demi Nggak Konflik Dia Pendam Padahal Itu Masalah Buat Dirinya Di Dalam Anggota Keluarga Jadi Karena Dia Cinta Damai Dia Nggak Mau Bahas Nah Ini Kurang Tepat Bapak Ibu Eh Sorry Ibu Ibu Ini Kurang Tepat Kenapa Harusnya Kita Jadilah Pembawa Damai Maksudnya Pembawa Damai Itu Ketika Ada Perbedaan Pendapat Ketika Ada Kebutuhan Tujuan Harapan Yang Tidak Terpenuhi Dan Kita Tahu Kita Harus Bahas Itu Kita Cari Solusinya Tentunya Dalam Keadaan Baik Jangan Membahas Suatu Masalah Ketika Lagi Keadaan Lagi Tidak Baik Kondisinya Nggak Memungkinkan Misalnya Tensinya Lagi Tinggi Lagi Manteng Nggak Bisa Ibu Kita Harus Pending Dulu Sampai Waktunya Tepat Sampai Tuhan Kasih Tanda Buat Kita Untuk Kita Bicarakan Nah Kita Jadilah Pembawa Damai Angkat Masalah Itu Lalu Carilah Solusinya Nah Kita Akan Ketemu Nanti Kita Jadi Cakap Jadi Konflik Itu Ketika Kita Mampu Menyelesaikan Konflik Itu Maka Ikatan Dalam Keluarga Kita Akan Semakin Erat Nah Itu Sangat Penting Jadi Yang Pertama Firman Tuhan Tadi Katakan Jadilah Pembawa Damai Lalu Apa Firman Tuhan Yang Kedua Untuk Mengatasi Konflik Saya Bacakan Di Matius 22 Ayat 39 Ibu Ibu Ini Pasti Semua Sudah Tahu Dan Hukum Yang Kedua Yang Sama Dengan Itu Ialah Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Nah Hukum Kasih Yang Kedua Itu Harus Dipraktekan Di Dalam Keluarga Kita Bisa Menerima Pendapat Orang Yang Di Dalam Anggota Keluarga Kita Bisa Menghargai Kita Bisa Menghormati Semua Dasarnya Adalah Karena Kita Mengasihi Jadi Kita Bisa Relo Berkorban Dalam Keluarga Kita Bisa Mengutamakan Kepentingan Anggota Yang Lain Entah Itu Pasangan Anak Orang Tua Dasarnya Adalah Karena Kita Mengasihi Kalau Tidak Ada Kasih Dalam Keluarga Itu Gak Baik Itu Seperti Monafik Kamuflase Jadinya Jadi Apa Yang Kita Lakukan Itu Gak Tulus Gak Maksimal Mungkin Karena Takut Mungkin Karena Gak Enak Nah Itu Jadi Semacam Ditutup Tutupin Gak Ada Kasih Itu Gak Enak Sebetulnya Ketika Anggota Keluarga Sedang Mengalami Masalah Kalau Kita Punya Kasih Kita Bisa Mentingin Kita Lebih Utamakan Kepentingan Anggota Keluarga Dengan Penuh Kasih Kita Selesaikan Masalahnya Bareng Bareng Supaya Kita Bisa Mencari Satu Solusi Untuk Menyelesaikan Masalah Anggota Keluarga Itu Entah Itu Orang Tua Pasangan Atau Anak Anak Nah Nanti Hasilnya Pasti Luar Biasa Ibu Ibu Semua Nah Renungan Ini Sebetulnya Tidak Hanya Untuk Ibu Ibu Saja Sebetulnya Tapi Ibu Ibu Bisa Bagikan Rekaman Mungkin Video Ini Ke Pasangan Masing-masing Atau Ke Anak Atau Ke Orang Tua Kiranya Renungan Firman Tuhan Ini Jadi Berkat Buat Ibu Ibu Semua Buat Keluarga Keluarga Di GB IPPL Kopok Terutama Supaya Didapati Kita Cakep Dalam Mengatasi Konflik Konflik Tidak Bisa Dicegah Tapi Konflik Itu Bisa Diatasi Kita Bisa Temukan Solusinya Dan Membuat Nanti Kita Menjadi Keluarga Yang Harmonis Terima Kasih Buat Ibu Ibu Semua Tetap Semangat Tetap Terus Ada Di Dalam Tuhan Biar Hikmat Yang Dari Tuhan Selalu Ada Buat Para Ibu Ibu WBI Tuhan Yesus Pemberkati Ibu Ibu Semua Amen